. Manager Manchester United, Eric Ten Hag, terus-menerus mendapat pujian. Kali ini dari Hans Krai, teman dekat sekaligus mantan rekan setim Ten Hag di The Graafs Cup. Menurut Krai, satu di antara kunci keberhasilan Ten Hag di EMU adalah menangani Cristiano Ronaldo. Ten Hag bersikap tegas terhadap Sir Seven dengan memberikan sanksi saat sang bintang ngambek. Pada akhirnya, Ronaldo melakukan wawancara kontroversial bersama Piers Morgan yang membuat EMU memutuskan kontraknya. Krai yang kini menjadi penyiar di Belanda, menyebut penanganan masalah Cristiano Ronaldo adalah momen yang menentukan dalam karir Ten Hag di Old Trafford. Krai menegaskan, Ronaldo bukan persoalan yang mudah. Butuh sosok manager yang tegas dan berani. Ten Hag mampu melakukannya. Eric pantas mendapatkan kesuksesan ini di United. Orang-orang tidak menyadari bahwa dia harus melewati ladang ranjau di United dalam lima bulan pertamanya, katanya kepada Daily Mirror. Itu adalah kekacauan di klub pada awalnya dan ada ranjau yang diletakkan oleh Cristiano Ronaldo. Eric pergi ke United karena dia melihat potensi dan tantangannya. Lanjutnya, Anda tahu apa yang dikatakan Van Hal kepada Ten Hag? Eric, ada kekacauan besar di United, jangan pergi ke sana. Tapi Eric melakukannya, dia tidak keberatan menyelesaikan semuanya. Dia memilih berjalan di sekitar ranjau darat Cristiano. Apa yang hebat tentang Eric adalah dia rendah hati dan tidak pernah ingin menjadi manajer kilat seperti beberapa manajer, katanya. Dia tidak seperti Jose Mourinho. Ketika dia menjalani hari pertama latihan, dia ingin pergi dengan van sendiri dan lewat belakang. Itulah kesimpulannya. Polesan Ten Hag membuat Emu kini berada di jalur yang mantap. Tim Setan Merah akhirnya buka puasa dengan meraih trofi pertama setelah enam tahun, yakni Karabao Cup. Emu juga masih berpeluang menjuarai piala FA, Liga Eropa, dan berada di papan atas Premier League.